Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jum'at 3 November 2023 dalam pekan biasa ke-30 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Theresia Suminto, masmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Inocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang Engkau perbolehkan kami masuki pagi ini. Melalui firman-Mu, iman kami boleh semakin diteguhkan untuk menyongsong hari baru ini. Demi Kristus Tuhan kami, Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah Abdi Roma Bab 9 ayat 1 sampai 5 Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Maka kanlah Tuhan Hai Yerusalem Maka kanlah Tuhan Hai Yerusalem Pujilah Allahmu Hai Siyun Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu Dan memperkati anak-anak yang ada padamu Maka kanlah Tuhan Ha Yerusalem Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu Dan mengenyangkan engkau dengan gantum yang terbaik Ia menyampaikan perintahnya ke bumi Dengan segera firmannya berlari Maka kanlah Tuhan Hai Yerusalem Ia memberitakan firmannya kepada Yaakub Ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal Maka kanlah Tuhan Hai Yerusalem Dan hukum-hukumnya Haleluya 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 Domba-domba ku mendengarkan suaraku Sabda Tuhan Aku mengenal mereka Dan mereka mengikuti aku Haleluya 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 Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi Kemudian ia berkata kepada mereka Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur Tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat Mereka tidak sanggup membantahnya Demikianlah Sabda Tuhan Melayani dimanapun dan kapanpun Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry Secara pribadi Saya sangat mengagumi teman-teman dari seksi pelayanan kematian di parogi saya Di setiap kedukaan yang menimpa umat parogi Dimana saja dan kapan saja Mereka selalu siap siaga melayani Mulai dari menyediakan mobil jenasa Membantu mengurus semua administrasi yang dibutuhkan Memindahkan yang telah meninggal ke rumah duka Memandikan dan merias jenasa Sampai mengatur upacara untuk mendoakan yang telah meninggal Mereka sendiri bukanlah orang nganggur Banyak dari mereka yang sangat sibuk Dengan pekerjaan utama mereka Tapi selalu bisa meluangkan waktu untuk melayani Bacaan Injil hari ini Menggambarkan bagaimana ketika sedang makan di rumah orang Farisi Pada hari Sabat Datang seorang yang sakit busung air Berdiri di hadapan Yesus Yesus sempat bertanya kepada ahli Taurat Dan orang Farisi yang hadir di situ Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat Karena mereka diam semua Maka Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air tersebut Selain terjadi di hari Sabat yang disucikan oleh orang Yahudi Ketika orang sakit itu datang Yesus sedang bersantap Gangguan di tengah acara makan Dengan kedatangan orang sakit tersebut Serta merta menyentuh hati Yesus Untuk segera menyembuhkan orang tersebut Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan Dimanapun ia berada dan kapan saja Yesus dengan tegas memilih bahwa menyembuhkan orang sakit tersebut Saat itu juga lebih penting dari acara makan Bahkan di hari Sabat yang disucikan orang Yahudi Apa yang akan kita jawab kepada Yesus ketika dia menghadirkan suatu keadaan Dimana kita harus memilih Meneruskan aktivitas Atau menikmati waktu istirahat yang sudah kita rencanakan Atau memilih menghentikan semua kegiatan kita Dan menampilkan wajah kasih Tuhan Dengan melayani Menolong seseorang Pilihan seperti itu Bukan hanya terjadi di pelayanan di gereja Tetapi bisa saja terjadi di tempat kerja Ataupun di dalam keluarga Teman-teman di seksi pelayanan kematian Telah meneladani Yesus dalam pelayanan mereka Karena hati mereka selalu tergerak oleh belas kasihan Marilah berdoa Bapak sumber kasih Kami mengucapkan syukur atas teladan dari Yesus Juru Selamat kami Bahwa kami harus siap sedia memancarkan cahaya kasihmu Kepada siapapun yang membutuhkan Dimanapun dan kapanpun kami dibutuhkan Demi Kristus Tuhan dan penebus kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alam Nama Bapak dan Petrus Tuhan dan giorno Terima kasih.